Bab 718, Apakah Kamu Ibunya Sander Yee? Setelah Sander Yee meninggalkan klan roh kuno, dia langsung datang ke wilayah bintang mati. Karena dia tahu betul bahwa kalau dia melarikan diri, kemungkinan besar klan roh kuno akan menyakitinya. Begitu dia tiba di wilayah bintang mati, Minaruo muncul di hadapannya. Saat Minaruo hendak berbicara, Sander Yee mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Jip, pedang kingsuan menembus udara dan terbang. Dalam sekejap, batasan misterius di seluruh wilayah bintang mati langsung hancur. Minaruo sedikit bingung. Sander Yee menceritakan apa yang terjadi padanya di klan roh kuno. Setelah mendengarkan kata-kata Sander Yee, wajah Minaruo langsung berubah dingin, klan roh kuno ini sangat tidak tahu malu, mereka bahkan tidak memikirkan martabat saat melakukannya. Sander Yee sedikit mengangguk, aku juga sedikit terkejut. Bagaimanapun, klan roh kuno ini adalah klan yang kuat di dunia, tapi bisa begitu kejam dan tidak tahu malu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga sama sekali. Minaruo tiba-tiba menatap Sander Yee, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu harus melankan din. Sander Yee menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Karena dia baru saja menerima kabar bahwa ibunya Stella Kin sudah membawa orang ke era lama dan mulai mengambil alih era lama. Dengan kata lain, Akademi Guan Suan hanya bisa menghadapi klan roh kuno sekarang. Minaruo tiba-tiba merasa bersalah dan berkata, Sander Yee menggelengkan kepalanya dan langsung menyela kata-kata Mina, itu tidak ada hubungannya dengan kak Mina. Hanya saja aku tidak menyangka klan roh kuno akan begitu tidak peduli dengan etika bela diri. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak ada artinya mengatakan ini sekarang. Kak Mina, di sini tidak aman. Sekali lagi, ikuti saya. Minaruo berkata dengan suara yang dalam, kemana? Sander Yee, Akademi Guan Suan. Minaruo ragu-ragu. Sander Yee berkata dengan serius, Setelah jangka waktu ini, kak Mina bisa pergi kemanapun, tapi sekarang, lebih aman bagimu untuk pergi ke Akademi Guan Suan. Minaruo menggelengkan kepalanya, Aku akan memasuki menaramu. Sander Yee terdiam. Dia tahu bahwa kak Mina ingin mengikutinya dan membantunya di saat kritis. Sebagai tanggapan, Sander Yee tidak menolak, oke. Karena itu, dia membawa Minaruo langsung ke menara kecil. Di menara kecil, Sander Yee menemukan Ayana, yang sedikit tertekan. Sander Yee juga merasa sedikit bersalah. Kalau bukan karena Ayana yang terus berbicara mewakilinya, dia tidak akan menjadi sacaran klan roh kuno. Sander Yee menghampiri Ayana dan berkata dengan lembut, Nona Ayana, akulah yang sudah membuatmu kesulitan dalam. Masalah ini, kamu. Ayana menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu, klan roh kuno yang bersalah. Sander Yee menjawab, Ayana berkata dengan lembut, aku masih meremehkari kesemkahan klan aku. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Yee, apa rencanamu selanjutnya. Sander Yee tersenyum dan berkata, rencana apalagi yang bisa aku miliki. Tentu saja, aku akan melakukan konfrontasi tangsung dengan klan roh kuno. Ayana ingin berbicara tetapi berhenti. Sander Yee tersenyum dan berkata, Nona Ayana, aku tahu kamu berada dalam situasi yang sulit, tetapi maaf saja, klan roh kuno saat ini tidak lagi sepadan dengan niatmu. Tentu saja, aku tidak akan meminta kamu untuk membantu aku sebagai teman. Aku akan memberikan saran aku kepada kamu yaitu meninggalkan klan roh kuno. Ayana terdiam. Sander Yee berkata dengan lembut, kalau kamu pergi sekarang, kamu bisa menyelamatkan garis keturunan untuk klan roh kuno. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pupil mata Ayana tiba-tiba mengecil, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tahu bahwa pemuda di depannya sudah memiliki ide untuk menghancurkan klan roh kuno. Bisakah dia menghancurkan klan roh kuno? Ayana sedikit bingung. Sander Yee sampai di awan. Di awan, Maya Ao masih berlatih. Pada saat ini, aurannya tertahan, seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi. Sander Yee tahu bahwa Maya Ao juga hanus menerobos. Sander Yee mengalihkan pandangannya, duduk bersilah, dan mulai berlatih. Tujuannya adalah ranah Tao manusia. Sekarang ranahnya adalah satu-satunya kelemahannya, jadi prioritas pertamanya adalah meningkatkan ranah. Selain dia, dia juga secara langsung menyalin buku catatan Wan kepada Kak Mina. Dia tahu bahwa tidak realistis bagi Kak Mina untuk mencapai 90% keilahian dalam waktu singkat, tetapi catatan Wan ini pasti akan memberikan kekuatan kepada Kak Mina. Ada pun area dan putih, dia tidak pernah memikirkannya. Kedua makhluk kecil ini tidak perlu dia khawatirkan. Mengenai apakah klan roh kuno akan membalas dendam pada alam semesta Guan Suan, dia tidak perlu khawatir. Setelah Chino meninggalkan klan roh kuno dengan sekelompok pengawal roh kuno, dia langsung pergi ke era lama untuk menemukan Akademi Guan Suan. Dia tidak mencari Sander Yee karena Sander Yee berlan tertalu cepat dan dia tidak bisa menemukan Sander Yee sama sekali, dan dia bahkan tidak berpikir untuk mencari Sander Yee. Menemukan keluarga Sander Yee lebih berguna daripada menemukan Sander Yee. Kamu, Sander Yee, jenius dan kuat, tapi bagaimana dengan orang-orang di keluargamu? Mereka tidak mungkin segenius kamu, bukan? Tentu saja, dia harus memilih kesemek yang lembut. Di zaman dulu, di langit berbintang, puluhan ribu orang sibuk membangun kota baru. Seorang warsta berdiri dengan Vivi. Orang ini adalah Stella Kinn. Akademi Guarusan baru saja tiba di era lama, jadi tentu saja membutuhkan markas, dan dia memilih untuk membangun markas ini di langit berbintang. Di bawah kesibukan puluhan ribu orang sebuah kota baru muncul di hadapan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, Anyo libat-tiba muncul di samping Stella Kinn, dan Anyo memisikkan beberapa patah kata. Stella Kinn sedikit menganggu, aku mengerti. Anyo membungkuk hormat dan diam-diam mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Stella Kinn bersama sekelompok orang. Orang tua ini adalah Mu Yan. Dan di belakangnya ada para jenderal dewa itu. Mu Yan membungkuk sedikit kepada Stella Kinn, kepala pavilion Kinn, kita semua berada di bawah Tuan Ye. Dia meminta karma untuk menunggumu datang dan mendengarkan perintahmu. Stella Kinn meling Mu Yan dan orang-orang di belakangnya, lalu berkata, apakah kamu berasal dari Aula Laksa Dewa? Mu Yan mengangguk, tepat sekali. Stella Kinn tiba-tiba berkata, sejauh yang aku tahu, Aula itu menargetkan anak aku sebelumnya. Mu Yan ragu-ragu, lalu mengangguk. Stella Kinn mengangguk sedikit, kamu pergi ke Aula Laksa Dewa untukku dan katakan aku akan memberi mereka kesempatan kalau mereka bersedia menyerah, Akademi Guan Ruan akan melupakan yang terjadi di masa lalu. Kalau tidak bersedia, mereka akan segera menghilang dari dunia ini. Ekspresi Mu Yan membeku. Ini terlalu arogan. Stella Kinn tersenyum dan berkata, Pergi. Mu Yan ingin berbicara tetapi berhenti. Stella Kinn berkata lagi, Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja apa yang aku katakan. Mu Yan berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit, Oke. Setelah berbicara, dia mundur mata Stella Kinn perlahan tertutup. Kali ini dia datang ke era lama tidak untuk berlama-lama, dia ingin menyelesaikan semua masalah dengan cara yang menggelegar karena dia juga akan pergi. Alasan kenapa dia tinggal di sini adalah untuk meletakkan dasar yang baik untuk Sander Yee, tapi dia tidak bisa melakukan. Segalanya, banyak hal yang harus ditangani oleh Sander Yee. Karena setelah mengambil alih era lama, Sander Yee harus mulai membentuk tatanan baru, dan tatanan ini hanya bisa diciptakan oleh Sander Yee sendiri. Sander Yee sudah lama berada di luar, dan inilah waktunya untuk berhenti dan benar-benar mengambil alih seluruh bisnis keluarga. Apalagi di saat bencana kosmik ini, Sander Yee hanus menyelesaikannya sendiri. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana, dan itu adalah Nancy Zen dari klan Zen. Nancy Zen memandang Stella Oin di depannya dengan rasa ingin tahu. Stella Kin menarik pikirannya, memandang wanita di depannya, dan berkata sambil tersenyum, Halo, nona Nancy. Orang di depannya ini adalah ibu Tuan Yee. Nancy Zen ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Senior, Tuan Yee memberitahuku sebelum dia pergi. Dia berkata bahwa setelah kamu datang, kamu akan bertanggung jawab atas Pasar Tao. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan buku rekening tebal kepada Stella Kin, ini adalah buku rekening semua Pasar Tao, Stella Kin tersenyum tipis, menyimpan buku rekeningnya, lalu berkata, Nona Nancy, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Pavilion Siambau? Nancy Zen sedikit penasaran, Pavilion Siambau. Stella Kin mengangguk bisnis Pavilion Siambau saat ini sudah menyebar ke seluruh alam semesta dan orang-orang aku akan segera menetap di era lama. Kami sudah merencanakan untuk membuka 1 juta Pavilion Saribau di era lama. 1 juta cabang. Nancy Zen tampak tergoda. Stella Kin melanjutkan, skala Pasar Tao ini terlalu kecil dan keuntungannya terlalu kecil. Oleh karena itu aku akan mengubah Pasar Tao menjadi Pavilion Siambau dan mengembangkannya dengan cepat. Nancy Zen sedikit khawatir, senior, kembangkan dengan cepat dan nanya. Stella Oin tersenyum dan berkata, masalah uang adalah masalah sepilih. Nancy Zen. Stella Kin tersenyum dan berkata, kamu lumayan cakep, datanglah ke Pavilion Siambau aku untuk belajar. Dikatakan dengan sangat baik, belajar. Nancy Zen tiba-tiba tidak puas. Setelah dia mengambil alih Pasar Tao, dia mengoperasikan kembali Pasar Tao yang awalnya tidak bernyawa dan menghasilkan banyak uang setiap hari, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Pavilion Siambau. Biarpun dia sedikit tidak puas, karena wanita di depannya adalah Ibu Sander Yee, Nancy Zen masih sangat sopan dan berkata, senior, Pasar Tao tidak cocok untuk ekspansi cepat sekarang, karena Pasar Tao baru saja stabil. Kalau berkembang pesat, akan sangat berbahaya. Mungkin akan kekurangan dana. Stella Kin tidak marah sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau begini? Kamu datang ke Pavilion Siambau dulu dan melihat-lihat. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa pergi kapan saja. Tidak hanya itu aku akan menyerahkan Pasar Tao ini kepada kamu untuk mengurusnya ketika saatnya tiba. Aku tidak akan mengganggu kamu. Nancy Zen berkedip, benarkah? Stella Kin tersenyum dan berkata, sungguh. Nancy Zen menganggup cepat, oke. Dia sebenarnya lebih suka menghasilkan uang daripada berlatih, dan karena dia bertanggung jawab atas Pasar Tao, statusnya di klan Zen hampir berada di urutan kedua di bawah ketua klan. Dia sangat menyukai perasaan ini. Kaya dan berkuasa. Melihat Nancy Zen yang bahagia di depannya, Stella Kin tersenyum sedikit. Dia secara alami memiliki kesan yang baik terhadap wanita di depannya, karena ketika Ye Guan pertama kali datang ke tempat ini, hanya wanita ini yang menunjukkan kebaikan kepada Sander Ye. Pada saat ini, galaksi di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan aura kuat menyapu masuk. Nancy Zen berbalik dan melihat wajahnya dengan kaget. Stella Kin melihat kekejauhan, di mana langit berbintang tiba-tiba terbelah, dan kemudian sekelompok pria kuat pertahan keluar. Pemimpinnya tidak lain adalah Chino. Chino menatap Stella Kin, kami dari suku klan roh kuno. Ban Rot Kuno. Wajah Nancy Zen dipenuhi dengan keterkejutan, klan-klan roh kuno. Chino menatap si Stella Kin, apakah kamu itu ibu Sander Ye? Stella Kin mengangguk. Mata Chino dingin, putramu membunuh orang klan roh kuno. Stella Kin sedikit mengangguk, bagaimana bisa si kecil ini melakukan kesalahan seperti itu? Chino mencibit, melakukan kesalahan. Dia tidak hanya melakukan kesalahan. Seorang anak laki-laki yang tidak dididik adalah kesalahan ayahnya. Pada saat ini, Stella Kin tiba-tiba berkata, karena ini adalah pembunuhan, maka harus dibunuh semua bagaimana bisa ada yang dibiarkan hidup. Anak ini masih belum cukup kejam. Retakan King, 777. Nancy Zen. Bersambung.